Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Kita akan belajar bagaimana sikap kita menantikan jawaban doa Berapa banyak dari kita sedang bergumul, pengen ngalami breakthrough terobosan Berapa banyak dari kita sedang bapak belur hidupnya, sedang berdoa minta terobosan keuangan Terobosan bisnis, pelayanan gak berkembang Sedang menantikan pasangan hidupnya yang hidupnya sedang ngaco, didoain kok belum balik-balik sama Tuhan Kok belum ngalami breakthrough juga Padahal sudah berdoa dan puasa dan bayar harga di hadapan Tuhan Tenang saja, kita harus memiliki sikap hati yang benar Sampai jawaban doa itu turun dalam kehidupan kita Kalau sedang hari ini engkau sedang bergumul, sedang berjuang, sedang minta terjadi namanya breakthrough dan terobosan Kita harus jagain hati kita, sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan Jangan sampai kita ini lemah, jangan sampai kita itu lelah Apalagi kecewa, saya sudah berdoa kok belum dijawab Tuhan juga Aku sudah puasa kok belum terjadi terobosan juga Padahal ini sudah berapa tahun ini aku ngalami begini kok belum dapat jawaban juga Kalau engkau lemah, engkau akan tambah kecil kekuatanmu Di waktu kesesakan kau melemah hati Di waktu tertekan kau melemah, sikap hatimu lemah, kecilah kekuatanmu Justru kita harus menguatkan hati kita di hadapan Tuhan Semakin belum terjadi terobosan, semakin cari Tuhan Semakin kita cintai Tuhan Semakin kita berdoa kok tambah suami saya tambah rusak liar kacau Ekonomi saya tambah hancur Hidup saya kok ngalami belum mengalami breakthrough dan terobosan kok begini-begini saja Tetap setia cari Tuhan Tetap kejar Tuhan Bangun keintiman dengan Tuhan Tuhan akan lihat apa yang kita kerjakan Tuhan akan lihat apa yang kita lakukan Sikap hati kita waktu menanti jawaban doa Sikap hati kita waktu menanti terobosan itu harus benar dulu di hadapan Tuhan Kita lakukan bagian kita Kita tetap mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang Kita hari ini belum mengalami breakthrough dan terobosan Kita sedang menunggu Tuhan campur tangan Tapi selain itu kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang Ada orang yang ingin hidupnya ngalami promosi dan peninggaan dari Tuhan Ya hari ini juga harus mempersiapkan diri dengan baik Ketika promosi itu datang kita sudah siap Kita sudah ready Kita memiliki hikmat pengertian Kita memilih pengetahuan Sehingga hidup kita tidak pelong-pelongo Banyak orang ingin dipromosi Tuhan Pengen ngalami breakthrough dan terobosan Tapi tidak pernah mempersiapkan diri Pengen dipakai Tuhan luar biasa Sudah doa, sudah puasa bertahun-tahun Kok belum dipakai Tuhan juga Tetap setia Doa terus Belajar terus Penuhi dengan hikmat pengetahuan Semakin kita penuhi Dengan tiba waktunya Tuhan nanti dipromosi Kita sudah siap ketika kita di atas Hikmat pengertian pengetahuan ada Kebijaksanaan mengalir Hidup takut akan itu sudah ada Sehingga kita tidak mudah jatuh lagi ketika dipromosi Tuhan Kalau engkau pingin suamimu balik Hari ini juga harus engkau persiapkan hatimu dengan baik Bagaimana mungkin Tiba-tiba Tuhan pingin balik Suamimu balik Tapi engkau belum siap Mulutmu masih kasar Sikapmu masih buruk Kelakuanmu masih bejat Bagaimana mungkin Pasanganmu yang sudah kabur pingin balik Ngeliat Bener-bener dia balik Ngeliat kelakuanmu Dia malah tersandung lagi Makanya waktu kita menanti jawaban Tuhan Waktu kita menanti troposan Tuhan Kita itu sedang mempersiapkan hati kita ini Yang benar di hadapan Tuhan Sikap hati kita harus benar Kelakuan kita harus benar Mulut kita harus benar Tindakan kita harus benar Keputusan kita harus benar Ketika kita siap dipulihkan Tuhan lihat Kita memang sanggup menjadi berkat Kita sanggup dipromosi Kita siap ditinggikan Karena kita sudah mempersiapkan diri dengan baik Ada orang gak mempersiapkan dirinya Ketika suaminya masih yang hidup kacau Pingin suaminya balik Tetapi gak mempersiapkan diri dengan tepat Dia tetap hidup maunya sendiri Hidup penuh kekhawatiran Hidup penuh kekacauan Mulutnya gak berubah Bagaimana mungkin suamimu yang kabur dengan perempuan lain itu mau balik Kalau sikapmu masih seperti itu Justru Waktu menanti suamimu yang ingin balik Kau persiapkan karaktermu Sikapmu Sikap hatimu Romantismu Semuanya semuanya Harus dipersiapkan dengan baik Ketika Tuhan sudah kirim balik suamimu Dia akan nyaman melihat karakter Tuhan melalui hidupmu Ada orang yang sedang bergumul Dan belum mengalami terobosan Waktunya koreksi diri Waktunya mempersiapkan diri dengan baik Terus ngelakuin apa-apa? Tetap berbuat baik Tetap harus berbuat baik Galatian 6 etik 9 Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Kita harus tetap berbuat baik Melakukan yang terbaik Jangan sampai kita lemah Kalau waktunya lemah ya Kamu tidak akan nikmati apa-apa Di ayat yang ke-10 perhatikan Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman Berbuat baik Lakukan yang terbaik Jadi suami-suami yang terbaik Jadi istri-istri yang terbaik Jadi kawan-kawan yang terbaik The best yang bisa kita kerjakan Kita kerjakan Untuk Tuhan Ketika kita sedang menanti breakthrough dan terobosan Ada hamba Tuhan yang belum bertahun-tahun Belum dipromosi Belum ditinggikan Bersiap doa terus Saya ini pelayanan bertahun-tahun yang lalu Saya mempersiapkan diri saya setiap hari belajar firman Waktu itu pelayanan tidak sepadet sekarang jadwalnya Dulu paling sebulan sekali Kali dua bulan sekali baru diundang pelayanan Tapi tetap ada pemuritan setiap minggunya Saya tiap hari belajar firman Merenungkan firman Saya mempersiapkan diri khutbah Eh ternyata waktunya Tuhan tepat Saya sudah siap Banyak hikmat pengertian yang sudah masuk ke dalam hidup saya Ternyata Tuhan sedang persiapkan Kalau hari ini engkau belum mengalami breakthrough dan terobosan Itu adalah masa persiapan Nah kita harus persiapkan diri kita ini dengan tepat Kalau waktunya datang kita sudah ready Kita tidak gelagepan Kita tidak bingung kita tidak panik Ternyata Tuhan juga persiapkan saya bertahun-tahun Lewat proses, lewat keadaan, lewat macam-macam Masalah kekurangan, masalah impitan, tekanan Ternyata Tuhan persiapkan Hari ini saya baru bisa menikmati Kalau Tuhan tidak persiapkan mungkin saya tidak sekokoh, tidak seteguh Hari ini hidup bersalahan bersama Tuhan Ternyata waktu belum dipromosi Yang waktu itu saya tunggu bertahun-tahun Tapi saya setiap hari setia berdoa, setia nyembah Tuhan Setia hidup melakukan yang terbaik untuk Tuhan Dan ketika waktunya belum tiba Itulah waktu di mana kita sedang dibentuk, diproses, diremukkan Diizinkan itu terjadi Supaya kita mempersiapkan diri dengan baik Kalau hari ini kau bergumul untuk pasanganmu Yang sudah bertahun-tahun belum bertobat, belum balik sama Tuhan Dan kamu sudah nangis hampir nyerah Kalau kau nyerah kau tidak akan menikmati janji Tuhan Kalau kita ini nyerah sedang waktu masa penantian ini Kita tidak akan bisa menikmati apa-apa Justru kita akan gigit jari Waktu melihat awan itu belum terlihat Tetap berdoa Belum terlihat setelah pak tangan pun awan itu Padahal sudah menunggu hujan Belum terlihat Belum tetap setia Tetap cari Tuhan Belum terlihat tanda-tandanya pasanganmu berubah Tetap setia lakukan yang terbaik Kasih senyum yang terbaik Doain terus setiap hari Kasihi terus Lihat janji Tuhan Fokus kepada janji Tuhan Kalau kita lihat pada janji Tuhan Kita akan melihat suatu hari dia benar-benar diubah Di proses Dan kita juga harus mempersiapkan diri Karakter kita Sikap kita Pembawaan kita Apapun yang kita lakukan Kita persiapkan diri dengan baik Ada orang yang ingin ngalami Breakthrough dan troposan Dan ternyata belum terjadi itu Tuhan sedang mempersiapkan hatimu Saya tahu persis ketika Tuhan persiapkan hati saya Ngalami banyak Ngalami tekanan iya Ngalami impitan iya Ngalami persoalan iya Ngalami hal yang ruwet juga iya Ternyata Tuhan mempersiapkan hari ini Ada bagian yang kita harus lakukan Satu Hal yang kita harus tahu Ketika Belum ada jawaban doa Belum ada troposan Belum ada pemulihan Tuhan sedang mengerjakan hati kita Tuhan sedang mempersiapkan hati kita Sikap hati kita harus benar Dan tetap harus berbuat baik Tidak ada jemuh-jemuhnya Kita harus tetap melakukan yang terbaik Di 2 Thessalonica Fasal yang ketiga Yang ketiga belas Dan kamu saudara-saudara Janganlah jemuh-jemuh berbuat Apa yang baik Tetap jangan Putus asa Lakukan yang terbaik Doa terus Sembah Tuhan terus Kejar Tuhan terus Perkatakan firman terus Pak capek Pak lelah Jangan lelah Kalau kamu lelah Aku gak akan nikmatin janji Tuhan Kalau kamu lelah Kamu gak akan melihat penggenapan itu Kejar Tuhan Banyak orang ketika konseling dengan saya Pak lelah Pak capek Pak ngadepin kondisi seperti ini Ngadepin istri saya Kayak begini Lelah Pak Lebih baik saya mati Kamu mati Kamu gak akan menikmatin janji Tuhan Pak saya capek Ngelah nih Ngadepin kayak begini nih Suami saya gak bertobat Gak belum boleh-boleh Kalau kamu lelah Kamu gak akan nikmatin janji Tuhan Setia Fokus sama Tuhan Lakukan aktivitas hari-hari Yang terbaik Kamu kerja yang terbaik Tunggu waktu Tuhan Nikmatin jalan sama Tuhan Tuhan berikan penghiburan Jangan lelah di tengah jalan Apa kondisi keuangan ini Bapak belur Cari kerjaannya susah Cari makanannya susah Setia Dengan apa yang Tuhan percayakan kamu hari ini Dari situ Tuhan akan berkati Cari Tuhan terus Berharap sama Tuhan terus Tuhan akan lakukan dengan caranya ajaib Tuhan akan bikin sesuatu yang ajaib Dalam kehidupan kita Jangan lelah Jangan cemu-cemu berbuah baik Lakukan yang terbaik Lakukan The best yang kita bisa lakukan Coba Kita akan lihat di Lukas wassal yang ke-6-33 Kita tuh waktu kondisi Menanti jawaban Tuhan Kita harus Taruh hati kita ini Di pada pusat gendak Tuhan Justru Kita menantikan pemulihan Dari pasanganmu yang gak bertobat Bagian kita ngapain Kita harus berbuat baik Dia nyebelin pak Dia kan jengkelin pak Tetap berbuat baik Justru tuh nilainya lebih Di Lukas 6-33 Sebab jika kamu berbuat baik Kepada orang yang berbuat baik Kepada kamu Apakah jasamu Orang berdosa pun Berbuat demikian Kalau kita ini berbuat baik Sama orang baik Oh semua orang bisa lakukan Justru kalau kita berbuat baik Sama suami yang mengecewakan Sama istri yang menyebalkan Justru itu yang harus kita lakukan Atau siapapun yang menyakitin Melukai hati kita Kita tetap berbuat baik Kita lakukan yang terbaik Justru Tuhan akan lihat Sikap hati kita itu benar Nah kita akan melihat Terobosan Orang-orang yang melakukan Hal yang ekstraordinari Bersama Tuhan Orang-orang yang menikmati Breakthrough dan terobosan Di Yohanes Fasal yang kelima 29 Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit Untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah Berbuat jahat Akan bangkit Untuk dihukum Perbuatan baik kita pun Juga akan dineleh Tuhan kok Berbuat baik kita akan Menikmati Berbuat buruk pun Kita juga akan menikmati Semua Tindakan kita Akan menentukan Kita mau menikmati janji Tuhan Atau tidak Respon hati kita Akan menentukan Kita ini masuk Destinasi Tuhan apa tidak Kita menikmati Pemulihan apa tidak Kita ngalami Breakthrough dan terobosan apa tidak Kita ngalami Peninggian dari Tuhan apa tidak Sikap hati kita Dan respon hati kita Itu penting sekali Waktu menanti Terobosan Waktu menanti Pemulihan Sikap hati kita Harus tepat Seperti yang Tuhan mau Nanti ada kuda Nanti ada Semakin tantangan Semakin besar tantangannya Semakin banyak hal yang Seakan-akan Bikin ruwak Bikin kacau Tetapi Sikap hati kita harus benar Di hadapan Tuhan Kalau Sikap hati kita benar Di hadapan Tuhan Tuhan akan lihat Tuhan akan turun tangan Dengan caranya yang ajaib Dia akan bikin Breakthrough Dia akan bikin Terobosan Dia akan buat sesuatu yang Dasyat dalam kehidupan kita Sikap Waktu menanti Jawaban doa Tetap bangun Keintiman dengan Tuhan Fokus hati kita Kepada janji Tuhan Kalau fokus kita Bukan kepada janji Tuhan Kita akan lemah Ya Pak Aku udah doain Kok masih tambah parah Kelakuannya Fokusmu kepada janji Tuhan Tuhan janji apa Akan terjadi pemulihan Akan terjadi breakthrough Akan terjadi terobosan Fokus ke sana Fokus ke situ Kok akan Semakin kuat Semakin kokoh Semakin teguh Fokus kita Pada janji Tuhan Bukan pada Persoalan Bukan pada kenyataannya Nantikan Tuhan Dengan Diam dalam hadiratnya Waktu menantikan Tuhan Kita koreksi hati kita Yang di dalam ini Oh ternyata masih banyak Yang perlu diperbaiki Oh ternyata masih banyak Kejahatan Kita harus serahkan Semuanya kepada Tuhan Semakin kita Semakin menyerah Di hadapan Tuhan Semakin kita berubah Seperti yang Tuhan mau Kita memiliki Kelembutan hati Yang mau dibentuk Di proses Tuhan Pemulihan itu Akan segera datang Ternyata Pemulihan itu Tergantung dari Sikap hati kita Kalau sikap hati kita Benar Pemulihan itu Akan cepat terjadi Kalau sikap hati Bangsa Israel itu Benar di hadapan Tuhan Mungkin Perjalanannya akan Lebih cepat Menuju tanah perjanjian Karena sikap hatinya Tidak benar Makanya banyak orang Tidak mencapai tanah perjanjian Hari ini Sikap hatimu akan menentukan Sikap hatimu akan menentukan Jawaban doamu Akan cepat datang Atau tidak Respon hatimu Juga akan menentukan Pemulihan itu Segera terjadi Atau malah Depending Semakin kita bisa Dipulihkan dalam Proses penantian ini Hati kita semakin lembut Mau dibentuk Mau diproses Seperti yang Tuhan Mau Semakin cepat Jawaban Akan kamu terima Doa dan terobosar akan Ngalir dalam hidupmu Semakin kamu Membulat Benarnya sendiri Ngaco hidupnya Berantakan Ngawur Sembronor Sembarangan Semakin lama Jawaban doa itu Kita akan terima Sikapmu Akan menentukan Bagaimana Tuhan Bekerja secara ajaib Menantikan Tuhan Diam dalam hadiratnya Berbuat baik Jaga hati Jangan sampai Lemah dan kecewa Jangan sampai putus asa Tuhan Sedang Mengerjakan Sesuatu yang ajaib Dalam hidupmu Kalau engkau lemah Engkau tidak akan terima apa-apa Kalau engkau putus asa Apalagi Engkau akan Malah hancur Kacau dan berantakan Justru semakin kita Menyerah sepenuhnya Di hadapan Tuhan Berjalan seperti Yang Tuhan mau Kita akan melihat Sesuatu yang dasyat Terjadi dalam kehidupan kita Breakthrough Terobosan Dan perkenanan ilahi Yang akan mengalir Dalam kehidupan kita Saya berdoa Bapak ibu Engkau yang sedang bergumul Sedang Menantikan Jawaban doa Miliki kerinduan Keinginan Semakin hari Semakin mengasihi Tuhan Jaga hatimu Jangan sampai kecewa Jangan sampai kesel Jangan sampai Sakit hati Lepaskan pengampunan Doa terus Jangan lemah Cari Tuhan Nantikan Tuhan Tuhan akan turun Dengan caranya Yang ajaib Dalam kehidupan kita Amen Sekarang tutup matamu Tutup alkitamu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami kembalikan Untuk hormat Pujian Pengagungan Raja Kami yang memulia Kami berdoa Dan mengucap syukur Berikan kemampuan Kekuatan kami Kekuatan kepada kami Untuk kami bisa Menantikan Terobosan Breakthrough yang datang Dari engkau sendiri Peninggian yang datang Daripadamu sendiri Tuhan Biar kami didapati Menjadi perkemenangan Sampai agaris akhir Kami menikmati Semua janji Tuhan Kami menikmati Semua berkat Dan jatah rohani Yang harusnya kami terima Terima kasih Tuhan Kami matrikan firmanmu Dengan darah anak dombala Nempel Di dalam hati kami Benar-benar Nempel Sampai firman ini Jadi kehidupan Sehingga apa yang kami Perbuat Apa yang kami lakukan Berjalan tepat Seperti firman Dan menyenangkan hatimu Kenapa mu berdoa Untuk orang-orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Amamu berdoa Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau sehat Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sembuh Terima kasih Tuhan Bagimu Hormat Pujian Pengagungan Buat Raja kami yang memulia Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen And God Bless you I'm so deep 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 Ku bingungan Ku bingungan Dan hormat Dan hormat Jadilah Ku bangun telah Ku bingungan Dan hormat Dan hormat Ku adakan suara pujian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for being so good. Thank you for being so good. Hallelujah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. jembah Tuhan, Pak suaraku falas Tuhan gak peduli Pak aku ngomong aja nyanyi dipenuhi kemuliaan dipenuhi pujian haleluya mana bantu nyanyi korban pujian kau saja yang suci yang lain kau suci hanya Tuhan saja yang suci haleluya oh jesus we love you we love you we love you we love you oh jesus yang lain yang lain oh layak di makhluk i i i i tahu kekuasaan kita itu dalam hasilat Tuhan hadiratmu 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 adatrah hadiratmu pernyataan di hadiratmu 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 haleluya tiga ayat lagi selesai terima kasih Terima kasih.